Intro Baik, Pemirsa Belitung Televisi dimanapun Anda berada saat ini kami berada di SMK Yeterbel 2 Tanjung Pandan Sejauh ini kita ketahui bersama pada tahun 2024 ini begitu banyak antusias kalangan murid yang ini mendaftarkan diri di sekolah negeri Namun keterbatasan yang menjadi persoalan tentunya tidak mesti sekolah di negeri di SMK Yeterbel 2 Tanjung Pandan masih membuka diri bagi siapa yang ingin mendaftarkannya Nah sejauh ini kita akan gali informasi berapa kota yang masih tersisa bagi kalangan masyarakat belitung yang ingin bersekolah di SMK Yeterbel 2 Tanjung Pandan Belitung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya Pak Rudin Victory Beserta crew tim reduksi belitung Televisi Berita Saat ini kami berada di SMK Yeterbel 2 Tanjung Pandan Belitung Nah di sebelah kiri saya telah hadir yaitu kepala sekolah SMA SMK Yeterbel 2 yaitu Bapak Somad Nah sejauh ini dari pihak SMK Negeri 2 Yeterbel ini sudah membuka bagi para wali murid yang ingin mendaftarkan anak-anaknya untuk mengikuti sekolah di sini Nah ada pun kota yang sudah disiapkan sejauh ini 5 kelas namun sudah terisi 3 kelas Nah untuk mengetahui lebih lanjut informasinya kita akan berbincang-bincang pada Pak Somad Pak Somad sejauh ini sejak tanggal kapan nih mulai dibuka pengumuman untuk bagi siswa dan siswi yang baru Nah naik aksub yang lebih dikenal ya SMA SMK Yeterbel 2 Tanjung Pandan ini sudah membuka BPDB Kerimahan Peserta Didik Baru dan Pelajaran 2024-2025 Ini kami terdiri dari 3 gelombang Gelombang pertama itu kami sudah membuka dari bulan Maret Itu gelombang pertama Gelombang kedua April Gelombang ketiga mulai dari Juni Itu sudah kami buka untuk penerimaan siswa baru Nah di sekarang ini masuk di gelombang ketiga Masuk di gelombang ketiga Alhamdulillah kami punya total sebanyak 5 kelas Kurang lebih jumlah siswanya 180-200 lah Kurang lebih seperti itu Nah Alhamdulillah juga sampai hari ini sudah terisi 3 kelas lebih Jumlahnya kurang lebih 100 Wah 110 lah Kalau di tadi yang sedang mengembalikan Berkas Yang sudah mengambil formulir itu sudah 150 Artinya itu yang belum mengembalikan itu Berhabis sekitar 40 orang Kalau memang yang mengembalikan formulir itu sudah Mengembalikan ke setelah ini hampir Ketersediaan robel yang kami milik Jadi harapan saya Bagi masyarakat berhitung Pelantuanya yang anak-anak yang tidak dapat negeri Jangan putus asa Masih ada sekolah-sekolah swasta Peranan masyarakat untuk membantu pemerintah Dalam mengisi pembangunan di bidang pendidikan ini Yang tak kalah pentingnya Alhamdulillah SMK yang berdua tanjaman ini Akredisasinya B Sama dengan sekolah negeri SMK 1 SMK 2 SMK 3 SMK sijuk Badaw Itu B semua Tidak ada yang di berhitung Maka dari itu Bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Berhitung Bahwapun Berhitung Timur Jangan pernah berkecil hati Karena kuota juga di negeri terbatas Tidak akan mungkin diisi oleh selurusan SMK Ada sekolah-sekolah swasta Yang masih menerima Dan sekali lagi Kami juga tidak kalah Karena negeri Burunya sama Masa-masa Masa-masa Fasilitas juga Sampai selama Jangan sampai anak-anak berhitung Tidak sekolah Itu harapan saya Perkara yang lain Kita bicara di dalam Itu Pak ya Oke Nah sejauh ini Pak Mungkin ada informasi yang dapat disampaikan Berkaitan dengan Keteria Ataupun Sarat-sarat Yang ditetapkan oleh pihak SMK Ya Perbel 2 Baik Sarat-sarat masuk SMK Ya Perbel 2 Tanjung Pada Ini sangat-sangat mudah Tidak apa-apa Kayak ribet lah Yang terpenting Sarat umumnya Dia lulus SMP Atau sederajat MTS Ya lulus Kemudian Dia sehat Kan kalau dia tidak sehat Ya mungkin Harus berkebutuhan khusus Sekolahnya Nah yang lain itu Bisa nyusul lah Belum punya Atau Saya kira Anak sekarang sudah punya Atau semua ya Yang lain itu bisa Diklusurit berikutnya Bisa dilengkapi Yang terpenting Dia sudah lulus SMP Atau sederajat Ya sehat Apalagi anak berhitung Gak mungkin Jadi Sangat mudah Yang penting datang ke sekolah SMK Ya Perbel Akan kita jelaskan Lebih rinci Tentang sarat Sarat lengkapnya Tapi yang terpenting Biasanya itu Sarat umum lah Sarat umum yang berlaku juga Di negeri Itu untuk memasukkan Dalam data Dapodik kita Di SMK Ya Perbel 2 Tanjung Pandan Oke demikian Mirsa Bincang-bincang kami Dengan Bapak Somat Yang merupakan Kepala Sekolah SMK Ya Perbel 2 Tanjung Pandan Nah sejauh ini untuk Stagmen akhir pak ya Ini pendaftarannya Kapan terakhir pak Mungkin nanti Biar pemirsa Mengetahui bahwa Pendaftaran terakhir Itu tanggal berapa pak Ya Karena kami ini swasta Itu beda dengan negeri Kalau negeri kan Sudah di Plos Marennya Tanggal 2 Itu sudah Diumumkan Dan Berakangan Juga mereka Melengkapi Berkas Nah kalau kami Di SMK Ya Perbel Ini Sampai Cut off Namanya Cut off Itu laporan Akhir Sekolah swasta Untuk masukkan Kedalam data Dapodik Hingga itulah Yang Diakui Oleh Kementerian Dan itu disahkan Oleh Capdin Tentunya Sampai cut off Itu kurang lebih Sekitar Pertengahan Agustus Masih bisa Selama Kuota kami Masih Cukup Mencukupi Artinya Masih bisa Kita terima Tidak Artinya Kalau memang Di kelas Hanya Baru 30 Orang Masih Kami bisa Karena Maksimalkan 36 Masih Bisa Kita Maksimalkan Nah Maka Itu Bagi Masyarakat Sekali Yang Anak-anak Yang Belum Dapat Sekolah Di Negeri Tadi Selama SMK Ya Perbel 2 Tanjung Paddan Masih Bisa Menerima Dengan Ketersediaan Lokal Yang Kami Miliki Kami Aku Boleh Buat Mungkin Pilihan Kuasa Yang Lain Karena Ini SMK Ya Perbel 2 Tidak Double Shift Lagi Ini Sudah Satu Shift Kalau Zaman Dahulu SMK Ya Perbel 2 Ini Dikenal Orang Double Shift Pagi Siang Sudah Siap Pagi Kan Semua Hingga Siang Anak-anak Kita Bisa Beraktifitas Yang Lain Bisa Membantu Orang Tua Bisa Menyalurkan Hobi Dan Bakatnya Sehingga Di story Hari Tidak Ada Kelihatan KBM Lagi Seperti Seperti Itu Yang dapat Kami Sampaikan Untuk Masyarakat Beritung Mudah-mudahan Anak-anak Beritung Tidak Ada Yang Tidak Bersekolah Itu Harapan Kami Aku Mirsa Bincang-bincang Kami Dengan Bapak Somat Yang Merupakan Kepala Sekolah SMK Ya Perbel 2 Tanjung Pandan Nah Sejauh Untuk Statement Akhir Pak Ini Pendaftarannya Kapan Terakhir Pak Mungkin Nanti Biar Pemirsa Mengetahui Bahwa Pendaftaran Terakhir Itu Tanggal Berapa Pak Ya Karena Kami Ini Swasta Itu Beda Dengan Negeri Kalau Negeri Kan Sudah Di Plos Semaranya Tanggal 2 Sudah Diumumkan Dan Beratangan Juga Mereka Melengkapi Berkas Nah Kalau Kami SMK Ya Perbel Ini Sampai Cut Off Namanya Cut Off Itu Laporan Akhir Sekolah Swasta Untuk Masukkan Kedalam Data Dapodik Hingga Itulah Yang Diakui Oleh Kementerian Dan Itu Disahkan Oleh Capdin Nanti Jadi Sampai Cut Off Kurang Lebih Sekitar Pertengahan Agustus Masih Bisa Selama Kota Kami Masih Cukup Mencukupi Artinya Masih Bisa Kita Terima Tidak Tidak Artinya Kalau Memang Di Kelas Tuh Hanya Baru 30 Orang Masih Kami Bisa Karena Maksimalkan 36 Masih Bisa Kita Maksimalkan Nama Kadar Itu Bagi Masyarakat Sekali Yang Anak Anak Yang Belum Dapat Sekolah Di Negeri Tadi Selama SMK Yang Perbelu Tanyumpa Dan Masih Bisa Menerima Dengan Ketersediaan Lokal Yang Kami Miliki Kami Siap Tapi Kalau Memang Udah Bisa Aku Boleh Buat Mungkin Pilihan Suasla Yang Lain Karena Saat Ini SMK Yang Perbelu Tidak Double Shift Lagi Kami Sudah Satu Shift Kalau Zaman Dahlu SMK Perbelu Dengat Dikenal Orang Double Shift Pagi Siang Setelah Sudah Siap Pagi Kan Semua Hingga Siang Anak Anak Kita Bisa Beraktifitas Yang Lain Bisa Membantu Orang Tua Bisa Menyalurkan Hobi Dan Bakatnya Sehingga Di Sore Hari Itu Tidak Ada Kegiatan KBM Lagi Seperti Itu Yang Dapat Kami Sampaikan Untuk Masyarakat Beritung Mudah Mudahan Anak Beritung Tidak Ada Yang Tidak Bersekolah Itu Harapan Kami Oke Baik Pemirsa Demikian Bincang Bincang Kami Terkait Dialog Tentang Sekolah Sejauh Ini Kami Berbincang Cukup Panjang Dan Masyarakat Beritung Tentunya Sudah Mengetahui Bahasanya SMK Yperbel 2 Tanjung Pandan Masih Membuka Diri Jangan Sampai Ketinggalan Silahkan Kunjungi Pihak SMK Yperbel 2 Tanjung Pandan Segera Daftarkan Diri Tidak Mesti Sekolah Di Negeri Saja Di SMK Negeri 2 Yperbel 2 Maksud Kami Di Tanjung Pandan Ini Cukup Baik Untuk Menempa Ilmu Saya Parodin Victoria Kameraman Bambang Teguh Melaporkan Baik Pemirsa Dimanapun Anda Berada Masih Di SMK Yperbel 2 Tanjung Pandan Nah Sejauh Ini Pemirsa Bisa Melihat Sendiri Fasilitas Lab DKP Yang Dimiliki Oleh SMK Yperbel 2 Pemirsa Bisa Melihat Begitu Banyak Komputer Yang Dimiliki Oleh SMK Yperbel 2 Ini Merupakan Salah Satu Fasilitas Pendukung Dan Masih Banyak Yang Lainnya Jadi Jangan Meragu Untuk Menempa Ilmu SMK Yperbel 2 Tanjung Pandan Kabupaten Belitung